Intro Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33 Yesus menyampaikan ayat ini di hadapan murid-muridnya sebagai pengingat betapa pentingnya mencari kerajaan dan kebenaran Allah. Kata mencari dalam ayat ini diartikan sebagai tindakan aktif untuk menemukan sesuatu. Kita mencari kerajaan dan kebenaran Allah supaya kita menerima janji penyediaannya. Pertanyaannya adalah apa yang selalu Anda cari setiap hari? Apakah waktu dan hari yang Anda lewati seluruhnya terkuras untuk memikirkan tentang cara mendapatkan uang lebih banyak dan menjadi kaya raya? Atau lebih fokus pada pekerjaan, karir, status, dan keluarga? Uang atau kekayaan adalah salah satu jerat yang paling banyak membuat kita lupakan Tuhan. Kita berpikir dengan memiliki banyak uang, semua hal yang kita inginkan akan terpenuhi, termasuk kebahagiaan. Tetapi firman Tuhan justru menyampaikan bahwa obsesi kita akan uang hanya akan menjauhkan kita dari Dia dan tidak akan memberikan kita kebahagiaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10 Mari belajar dari Raja Salomo. Selama hidupnya, dia hidup tanpa kekurangan apapun. Tuhan sendiri memberkati dia dengan hikmat, kekayaan, dan tahta. Tapi dalam perjalanannya, Raja Salomo justru mulai terlena dengan segala kesempurnaan yang dia miliki. Hingga membuatnya jatuh dalam dosa kedagingan, dan bahkan meninggalkan Tuhan. Adam dan Hawa juga mengalami hal yang sama. Semua hal yang sudah Tuhan sediakan di Taman Eden rupanya tidak membuat Hawa puas. Dia tergoda untuk mengingini hal lain di luar dari yang ada di taman itu. Sebagai manusia, kecenderungan kita adalah tidak pernah puas. Jelas Tuhan sangat memahami kekurangan ini. Karena itulah, Dia mau kita lebih dulu mencari kerajaan dan kebenarannya dengan membangun hubungan yang intim dengan Dia setiap hari. Tuhan mau Anda diberkati dalam segala hal. Tapi untuk mendapatkannya, Dia mau melatih Anda lebih dulu lewat ketaatan Anda. Sehingga saat diberkati dengan segala hal, Anda tidak mudah jatuh dalam godaan dan meninggalkan Dia. Karena Anda sudah menemukan sumber kepuasan sesungguhnya di dalam Dia. Bagaimana Anda memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan Anda? Pertama, menyadari bahwa Tuhan adalah sumber hidup Anda. Dia tahu segala kebutuhan Anda. Jadi tidak ada hal yang terjadi dalam hidup Anda yang luput dari perhatiannya. Dengan itu, Anda akan menyadari betapa pentingnya bergantung kepada Tuhan. Mulai dari membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, melalui doa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Ikut dalam persekutuan orang beriman, terus-menerus meminta pengampunan dan mengalami pertobatan, mengucap syukur dan memperkatakan firmannya. Dengan melakukan kebiasaan ini secara konsisten, maka dengan sendirinya, hati dan pikiran Anda akan dibentuk untuk fokus kepada Tuhan. Sehingga prioritas Anda pun hanya akan menaati kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktunya, Anda akan menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tak terduga terjadi atas hidup Anda. Mari renungkan kembali apa yang selalu Anda cari setiap hari saat bangun pagi. Apakah Anda sudah benar-benar mencari Tuhan? Atau malah tawaran dunia yang ada di depan mata Anda justru menggantikan posisi Tuhan dari tempat pertama? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.